Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu dan bapak sekalian Sebelumnya saya mau terima kasih Mungkin terima kasih karena bapak dan ibu sekalian Sudah meluangkan waktunya untuk Join di daring workshop saya ini Nah, workshop saya ini berjudul Using Storytelling to Enhance English Language Learning to Learners Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bera Febriana Mahasiswi semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Dari Fakultas Tarbi dan Keguruan Tentunya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris Nah, saya memakai judul ini Karena menurut saya storytelling ini sangat amat penting Di kalangan para siswa Apalagi siswa yang sudah kelas menengah Kelas menengah ke atas Contoh seperti SD, SMP, dan SMK ini yang lebih pentingnya Masa anak SMK belum pernah menyoba Atau mempraktikan storytelling dalam pembelajaran Lalu, disini saya Sementara ya Bapak Ibu, laptopnya agak susah untuk digunakan Nah, using storytelling to enhance English language learning Jadi, ini tuh kita akan membahas Menggunakan storytelling atau cerita untuk meningkatkan Pembelajaran bahasa Inggris Itu sangat penting Karena itu adalah teknik yang sangat ampuh Yang telah banyak dipeliti dan diimplementasikan Dalam berbagai lingkungan pendidikan Nah, storytelling atau cerita juga adalah alat Yang ampuh untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris Dengan melibatkan siswa secara emosional dan kognitif Nah, lalu disini Saya memberikan gambaran singkat Sementara ya Bapak Ibu Laptopnya agak sedikit mengantuk Nah, disini ada How to use storytelling effectively Nah, yang pertama Ada choose a relevant time Jadi, gitu tuh kita Yang pertama tuh ya Paling penting itu Kita bisa memilih tema yang relevan Jadi, pilih tema yang relevan Dengan minat atau pengalaman siswa Sehingga memudahkan siswa untuk Terhubung dan terlibat dalam cerita Kalau kita memilih tema yang gak sesuai Dengan minat siswa atau pengalaman siswa Itu gak akan bisa sih Bisa masuk Cuma pasti agak kurang Apa ya Kurang menaiki mood siswanya Karena ya Dia tidak minat dengan judul yang itu gitu Jadi, kita harus tanya dulu nih Dia minatnya dengan judul apa Dan dia punya pengalaman apa Untuk kita juga gampang memilih Memilih tema storytelling ini Untuk siswa gunakan dalam pembelajaran Lalu yang kedua ada Use authentic materials Itu kayak Memanfaatkan materi authentic Seperti video Podcast atau artikel Untuk memberikan pengalaman Yang lebih mendalam pada siswa Jadi, storytelling itu gak hanya membaca teks Tapi bisa digunakan lewat video Podcast atau artikel Nah, yang ketiga ada Encourage students to listen effectively Jadi, itu tuh kayak Kita tuh Kita sebagai guru ya Mendorong siswa untuk mendengarkan Secara aktif dengan Mengajukan pertanyaan Atau memberikan pemeriksaan Pemahaman di sepanjang cerita Jadi, kita juga Mengawasi siswa Pada saat Storytelling gitu Siswa nih Dia mendengarkan Atau diam Yang pikirannya kemana-mana Jadi, kalau Di pertengahan storytelling Kita tanya Kayak Apa nih yang sudah kalian dapatkan Dari storytelling Yang sudah Ibu jelaskan Seperti itu Lalu Kita juga Otomatis bisa melihat ya Siswa yang Memang mudah memahami Dan Yang kurang dalam Memahaminya Pasti kelihatan dari Gerak-gerik Atau apapun itu Lalu Ada Very vocabulary and grammar Nah Kita bisa Memvariasikan Vocab Kosa kata Dan grammar Tata bahasanya Jadi, melewati Storytelling ini Kita bisa tahu nih Variasi Kosa kata Dan Tata bahasa Di Bahasa Inggris ini Kita bisa Memgunakan Berbagai kosa kata Dan struktur Tata bahasa Untuk Menantang siswa Dan mendorong Penggunaan Bahasa yang baik Dan benar Jadi, siswa juga Nanti akan Menyerap Menyerap Banyak kosa kata Baru Dan Bisa Mereka Gunakan Dan diterapi Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Mereka juga Dapat Membenarkan Tata bahasa Yang error Seperti itu Lalu Ada Encourage Discussion And Reflection Jadi Itu tuh Kayak Kita mendorong Siswa Untuk Berdiskusi Dan merefleksikan Cerita Menggunakan Sebagai batu Loncana Untuk praktis Bahasa Dan eksplorasi Budaya Melewati Storytelling Juga Kita bisa Mendorong Siswa Untuk Mempunyai Keberanian Untuk berbicara Seperti itu Lalu ada Make the story Interactive Jadi Memasukkan Elemen Interactive Seperti Bermain peran Debat Atau Diskusi Kelompok Untuk Meningkatkan Keterlibatan Dan Partisipasi Siswa Nah Storytelling Yang sudah Saya jelaskan Tadi ya Storytelling Itu Gak Hanya Membaca Seperti itu Nah Storytelling Juga Bisa Digunakan Dalam Bermain peran Debat Atau Diskusi Kelompok Jadi kita Misal Siswa Di kelas Ada 30 Bisa dibagi Kelompok Menjadi 6 Nah Satu kelompok Itu bisa Kita bagi-bagi Perannya Ada yang Bermain peran Ada yang Debat Dan Ada yang Berdiskusi Kelompok Jadi tidak hanya Diam-diam saja Pada mata pelajaran Yang digunakan Storytelling Ini Lalu Ada Use Visual Aids Nah Kita bisa Gunakan alat Bantu visual Gunakan alat Bantu visual Seperti Gambar Video Atau diagram Untuk meningkatkan Pemahaman Atau retensi Ya kan Seperti yang kita Tahu Kalau Pembelajaran Yang flat Yang datar Tanpa ada Gambar Video Atau Semacam visual Apa-apa Itu dapat Membuasankan Hanya Berbicara 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 Itu dapat Membuasankan Kita Dalam Pembelajaran Nah Lalu ada Follow up With language Practice Nah itu Seperti Menindaklanjuti Dengan latihan Bahasa Nah Setelah Kegiatan Bercerita Kita tuh Memberikan Kesempatan Kepada Siswa kita Untuk Memperketikan Struktur Bahasa Dan kosa kata Yang digunakan Dalam cerita Dengan menggabungkan Strategi-strategi Nah jadi Kita tuh Bisa Apa ya Kita bisa Menggunakan Storytelling ini Untuk Mengetes Atau Melatih Bahasa Bahasa-bahasa Baru Yang Sudah Didapat Oleh Siswa kita Seperti Misalkan Contoh Di Storytelling ini Mereka Mengambil Judul Tentang Bawang putih Bawang merah Nah Bawang putih Itu kan Kosa katanya Itu Di vocabnya Itu Garlic Misalkan Dia mau Siswa kita Mau ke pasar Lalu Temennya Nanya Kayak Kamu mau Ngapain Ke pasar Dan Siswa kita Siswa kita Bisa menjawab Dengan Kosa kata Yang telah Dia pelajari Di Storytelling Kayak Aku mau Beli garlic Nah Lalu Temennya Siswa kita Nanya Garlic Itu apa Garlic Itu Bawang putih Nah Jadi Bisa diterapi Dalam sehari-hari Dan Kalau Misalkan Dia memang Benar-benar Menerapi Storytelling ini Dia bisa Membuat Kalimat Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Temannya Ini Gitu Jadi Itu yang Membuat Sangat Pentingnya Storytelling Dalam Pembelajaran Lalu Nah Ini Manfaat Manfaat Benefit Of Using Storytelling To Enhance English Learning Nah Manfaatnya Itu Yang pertama Improved Speaking Skill Nah Ini Itu Bisa Meningkatkan Keterampilan Berbicara Nah Storytelling Sangat Efektif Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Karena Mendorong Siswa Untuk Terlibat Dalam Komunikasi Ilisan Melatih Pengucapan Dan Mengembangkan Kemampuan Mereka Untuk Mengeratistikan Diri Dengan Lancar Ya Jadi Improved Speaking Skill ini Itu Kita Bisa Lebih Melatih Berbicaranya Siswa Kita Yang tadinya Siswa Kita Jarang Ngomong Atau Bahkan Nggak Ngomong sama Sekali Di Kelas Jadi Dia Semakin Bertahapnya Dirinya Terbiasa Terbiasa Berbicara Karena Sering Diasa Di Storytelling Ini Dengan Banyaknya Practice Di Speaking Skillnya Lalu Yang kedua Ada Increase Confidence Nah Itu Kayak Peningkatan Kepercayaan Diri Bercerita Membantu Siswa Membangun Kepercayaan Diri Dalam Berbicara Bahasa Inggris Yang Sangat Penting Untuk Komunikasi Yang Efektif Dengan Berbagi Cerita Siswa Dapat Menyampaikan Pemikiran Dan Ide Mereka Dengan Lebih Efektif Yang Mengarah Pada Peningkatan Kepercayaan Diri Nah Itu Sangat Amat Bagus Karena Bisa Jadi Orang Yang Tadinya Tidak Sangat Amat Percaya Diri Seperti Siswi Atau Siswa Yang Introvert Semenjak Mengenali Storytelling Ini Mereka Jadi Lebih Pede Jadi Lebih Percaya Diri Untuk Berbaur Dengan Yang Lain Karena Dia Sudah Terbiasa Menceritakan Bercerita Di Dalam Di Dalam Pelajaran Lalu Ada Enhanced Cultural Awareness Nah Itu Seperti Meningkatkan Kesedaran Budaya Bercerita Dapat Menumbuhkan Kesedaran Budaya Empathy Di Antara Para Siswa Dengan Terlibat Dalam Cerita Di Latar Belakang Yang Beragam Siswa Mendapatkan Papanan Budaya Perspektif Dan Pengalaman Yang Berbeda Sehingga Meningkatkan Kemampuan Mereka Untuk Berkomunikasi Secara Efektif Batas Batas Bahasa Dan Budaya Nah Lalu Ada Improved Vocabulary And Language Acquisition Nah Jadi Itu Kayak Meningkatkan Kosa Kata Dan Memprojekan Bahasa Jadi Kayak Setelah Tari Menghadapkan Siswa Pada Ashtrak Bahasa Ekspresi Dan Kosa Kata Yang Kaya Dan Beragam Papanan Ini Membuat Siswa Membantu Siswa Untuk Mengembangkan Perpendaraan Kosa Kata Yang Lebih Luas Dan Dapat Dimasukkan Kedalam Komunikasi Lisan Mereka Lalu Ada Development Of Critical Thinking And Problem Solving Skill Itu Kayak Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Pemecahan Masalah Jadi Storytelling Juga Dapat Memfasilitasi Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Pemecahan Masalah Dengan Menganalisis Dan Menafsukan Cerita Siswa Dapat Memperaktikan Keterampilan Ini Yang Sangat Penting Untuk Komunikasi Dan Penggunaan Bahasa Yang Efektif Lalu Ada Improved Listening And Reading Skill Itu Meningkatkan Keterampilan Mendengarkan Dan Membaca Nah Storytelling Juga Dapat Meningkatkan Keterampilan Mendengarkan Dan Membaca Dengan Mendengarkan Atau Membaca Membaca Cerita Siswa Dapat Meningkatkan Kemampuan Berbicara Kepercayaan Diri Dan Kesadaran Budaya Serta Menambahkan Kosa Kata Keseluruhan Nah Itu Sangat Sangat Amat Luar Biasa Karena Semuanya Mencakup Dalam Storytelling Ini Ibu Bapak Karena Sudah Meningkatkan Kepercayaan Berbicara Lalu Kepercayaan Diri Juga Meningkat Lalu Kesadaran Budaya Juga Ada Dan Dia Juga Lebih Luas Mengenali Kosa Mengenali Kosa Kata Dan Juga Dapat Mahir Berbicara Bahasa Dengan Secara Keseluruhannya Lalu Ada Inhance Reading And Rettling Comprehension Jadi Itu Kayak Peningkatan Pemahaman Membaca Dan Menceritakan Kembali Jadi Sudah Dia Cerita Contoh Saya Guru Memberikan Selembar Kertas Dengan Satu Cerita Lalu Kita Meminta Murid Kita Siswa Siswi Kita Untuk Membaca Dan Menerapkan Lalu Nanti Setelah Itu Kita Tanya Apa Yang Mereka Dapat Dari Cerita Yang Sudah Mereka Baca Dan Jelaskan Kembali Poin Inti Dari Cerita Yang Sudah Mereka Dapatkan Dari Yang Sudah Kita Berikan Lalu Yang Terakhir Ada Better Learning Experience Nah Pengalaman Belajar Jadi Yang Lebih Baik Nah Itu Sangat Menarik Bukan Ibu Bapak Nah Bercerita Dapat Memberikan Belajar Yang Lebih Positif Dan Menyenangkan Yang Sangat Penting Bagi Motivasi Dan Keberhasilan Siswa Secara Keseluruhan Dan Pembelajaran Bahasa Nah Itu Pembelajaran Storytelling Dapat Memberikan Pengalaman Belajar Yang Lebih Positif Dan Menyenangkan Menyenangkan Bagaimana Coba Ibu Bapak Kalau Storytelling Dapat Meningkatkan Kepercayaan Diri Lalu Bisa Menambahkan Kosa Kata Dan Siswa Yang tadinya Mungkin Introvert Di kelas Jadi Gampang Berbaur Karena Dia sudah Terbiasa Terlatih Dengan Adanya Storytelling Di Pembelajaran Ini Seperti itu Jadi Saran saya Untuk Ibu Bapak Sekalian Jika Merasa Pada Saat Pembelajaran Sudah Banyak Melihat Siswa Siswi Yang Mengantuk Kita bisa Menggunakan Metode Storytelling Ini Untuk Membangun Suasana Kelas Menjadi Lebih Efektif Lagi Contoh Ada Siswa Siswi Yang Jarang Mendengarkan Penjelasan Dari Ibu Bapak Sekalian Bisa Kita Langsung Seperti Oke Sekarang Kita Mulai Sedikit Sedikit Untuk Belajar Baca Tentang Contoh Dari Pengalaman Pengalaman Dahulu Lalu Ketemu Di Minggu Depan Bisa Lebih Menalami Lagi Seperti Pengalaman Dari Dongeng Atau Apapun Karena Untuk Membangun Suasana Sesuasana Kelas Agar Tidak Flat Seperti Itu Oke Baik Terima kasih Kepada Ibu Bapak Sekalian Yang Telah Hadir Di Daring Workshop Saya Ini Saya Ucapkan Beribu Beribu Kata Terima Kasih Kepada Ibu Bapak Sekalian Mohon Maaf Jika Penjelasan Saya Kurang Atau Banyak Salah Kata Dan Banyak Gangguan Gangguan Berbicara Saya Mohon Maaf Baik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata Kata Buk Atau Buk Buk Terima kasih.